Halo semuanya, kembali di MyPHP Tutorial di studi kasus e-commerce bagian keempat, yaitu menyimpan pesanan pembeli. Di tutorial sebelumnya, kita sudah membuat halaman keranjang belanja seperti ini. Nah, dari sini kita akan menambahkan satu tombol pesan di sini yang digunakan untuk menyimpan pesanan dari pengguna. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Nah, langkah pertama kita akan membuat sebuah tombol di sebelah tombol update. Ini kita update dulu menjadi bukan primary, kemudian tombol pesan sekarang dijadikan button primary. Nah, kalau kita lihat sudah ada tombol pesan sekarang, kita buatkan halaman PHP yaitu simpan order untuk menyimpan pesanannya. Nah, kita tulis di sini yaitu simpan order. Kalau kita repress ini dan klik ini, maka dia akan kosong karena kita belum tambahkan kodenya. Halaman simpan order ini, bentuknya sama seperti halaman lain. Jadi, kita copy saja dulu halaman index, kemudian hapus bagian ini. Kemudian yang kita perlu simpan adalah siapa yang memesan. Kita bikin form. Kita bikin dua kolom. Kolom pertama kita pakai untuk mengambil data pembeli. Kita bikin input di sini. Yang kita perlukan adalah nama yang membeli, kemudian kita kasih nama, kemudian type-nya adalah text, kemudian class-nya adalah form control. Kemudian yang kita perlukan adalah alamat email-nya, namanya adalah email, kemudian IP-nya adalah email juga. Kemudian selain email, kita butuh password. Kenapa kita butuh password? Nanti biar pembeli bisa melihat detail atau region dari pesanan mereka. Ini kita kasih password, namanya, kemudian ini juga tipenya. Password, kemudian tambahkan lagi satu, yaitu ketik ulang password, biar tidak terjadi kesalahan pada saat nanti pengguna meng-input password-nya. Kalau tidak dilakukan seperti ini, dan salah memasukkan dia di sini, nanti tidak bisa login. Kemudian di kolom kedua, kita tambahkan data alamat pengiriman. Kita copy lagi yang ini, kita perlu nama jalan, kemudian ini kita kasih juga jalan, kemudian kita bikin desa atau kelurahan. Kita ganti dengan desa, kemudian kita tambahkan penamatan, kemudian kabupaten, selanjutnya provinsi, dan yang terakhir adalah kode pos. Terus, sekarang coba kita lihat hasilnya, ada dua kolom seperti ini, nanti kita bikinkan sejajar di sini ya, biar tidak timpang seperti ini. Nah, kita bikinkan dia di sini, satu lagi baris, terus ya, kemudian ini kita kasih oleh D6. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia seperti ini, sejajar ya. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya adalah tombol submit. Kasih text-nya adalah pesan, class-nya adalah button primary. Nah, ini dia. Sekarang di bagian form-nya, tambahkan method. Method-nya pause, kemudian action-nya kita pakai file yang sama, atau dikosongkan. Lalu kita lihat di sini, kita perlu menyimpan data pembeli, kemudian data alamat, dan juga data pesanannya. Untuk itu, kita perlu membuat tabel lagi. Nah, sekarang saya akan membuat tabelnya menggunakan SQL, biar lebih cepat ya. Yang pertama, kita akan bikin tabel pengguna. Klik ini, kemudian saya akan copy query-nya di sini, kemudian saya akan execute. Kalau saya repress di sini, maka kalian bisa melihat user di sini. Kalau kita lihat properties-nya, dia ada kolom ID, nama, email, password, kemudian tipe usernya. Kalian bisa tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, tambahkan lagi tabel alamat. Tabel alamat ini untuk menyimpan alamat pengiriman. Kembali, copy di sini, kemudian saya jalankan. Kalau saya repress lagi ini, maka ada tabel alamat. Tabelnya itu berisi kolom ID, ID user jalan desa kode pos, sampai kode pos ya. Sama seperti form ini. Nah, di dalam ini, diingat bahwa ID user ini, dia perlu relasi ke tabel user. Maka di sini dibuatkan, ya, dibuatkan foreign key di tutorial pertama. Sudah saya jelaskan bagaimana caranya bisa dilihat lagi. Kalau kalian lupa ya, ini bisa di-edit. Kemudian kolomnya ditambahkan di sini. Dari ID user ke kolom ID di tabel user. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tabel pesanan. Tabel pesanan itu menyimpan data pesanannya. Saya copy lagi, kemudian ini. Ya, nanti jangan bingung. Saya akan sharing juga query yang bisa dibakai untuk membuat ini. Dari press, maka akan ada juga di sini tabel pesanan. Dan tabel pesanan ini ada ID, ID user, total harga, tanggal pesanan, dan juga ID alamatnya. Nah, ini juga ID alamat, ID user. Itu juga menggunakan relasi ke masing-masing tabel alamat dan juga tabel user. Kemudian yang terakhir adalah tabel item pesanan. Saya copy, kemudian saya execute, kemudian saya repress di sini lagi. Maka akan ada dia item pesanan. Nah, ini akan digunakan untuk menyimpan semua produk yang dibeli oleh pengguna. Nah, di sini ada kolom ID, ID pesanan, kemudian ID produk, kemudian harga, dan juga kuantitinya berapa. Balik lagi, ID pesanan dan ID produk ini dua-duanya adalah relasi ke tabel pesanan dan juga produk. Langkah berikutnya yaitu menyimpan datanya. Di sini kita buka session-nya terlebih dahulu karena keranjang belanjanya ada di session. Kita bikin variable error dulu kalau terjadi error ya. Kemudian kalau dia datanya dikirim, variable dollar post ini, dia tidak akan kosong. Kemudian kita melakukan validasi. Validasi pertama yang kita lakukan adalah password ini harus sama. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita bikinkan dulu satu attribute di sini. Bahwa namanya harus required, kemudian emailnya juga required, harus diisi ya. Kemudian jalannya harus diisi. Kita balik ke bagian atas, kemudian kita lakukan validasi. Bahwa password dan password dua itu harus sama. Kalau tidak sama, maka kita throw exception. Kemudian bilang pesan errornya. Password dan ketik ulang password harus sama. Karena kita menggunakan throw, maka kita perlu menggunakan try and catch di sini. Yang belum pernah pakai try and catch, bisa lihat tutorial sebelumnya bagaimana cara menggunakan try and catch. Kemudian di sini, kita kasih errornya adalah a get message. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat koneksi ke database. Karena kita akan menyimpan ke beberapa tabel, yaitu empat tabel. Maka kita menggunakan yang namanya video transactions. Maka di sini adalah begin transaction. Kemudian di bagian paling bawah kita bilang video commits. Nah, di bagian catch-nya ini, kita tambahkan catch lagi satu di atasnya. Yaitu khusus untuk kesalahan yang terjadi dengan operasi database. Video exception, errornya adalah terjadi kesalahan saat menyimpan data. Dan di bagian atasnya kita lakukan rollback. Kemudian di tengah-tengah ini, kita mulai dari yang pertama, yaitu menyimpan data usernya. Kita bikin query user. Kemudian video prepare. Kemudian insert into user. Kemudian kolom yang kita mau simpan, yaitu nama, email, password, dan tipenya. Kemudian values. Kemudian kita bikin name parameter. Copy saja, kemudian tambahkan titik 2 di bagian depannya, biar lebih cepat ya. Kemudian kita execute query-nya. Kemudian masukkan parameternya. Mulai dari nama, kemudian email, kemudian password. Nah, passwordnya kita simpan dengan SHA1. Ya, tidak bisa dilihat langsung ya. Kemudian tipenya, kita kasih pembeli. Setelah ini kita ambil ID usernya, menggunakan fungsi video last insert ID. Selanjutnya, setelah punya user ini, kita simpan alamatnya. Bikin query alamat dengan video, repair, balik lagi, insert into alamat. Masukkan kolomnya, jalan, desa, jamatan, kebupaten, provinsi, the post, dan ID user. Balik seperti tadi, kita copy ini, kemudian kita bikin values di sini, bikin name parameternya, kita tambahkan titik 2 di depannya. Kemudian seperti tadi, kita execute dan masukkan datanya. Jalan, desa, kemudian kejamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, kemudian kode pos, dan yang terakhir adalah ID user. ID user ini kita ambil dari ID user yang terakhir tadi. Baru kita simpan data pesanannya. Sebelum itu, kita ambil dulu ID alamatnya. Kita bikin query baru, itu query pesanan. Ini juga menggunakan video prepare, insert into pesanan. Kemudian kolomnya adalah ID usernya, siapa yang beli ya. Kemudian total harganya, kemudian tanggal pesanan, kemudian ID alamatnya. Kemana dikirimnya, kemudian ada values, seperti tadi, kita copy ini, kemudian tambahkan titik 2 di depannya. Nah, untuk yang ini, kita pakai fungsi postgres saja, pakai now. Nah, kemudian ini, balik kita execute lagi. Kemudian ID user, kemudian total harga, pakai 0 dulu awalnya, karena kita belum tahu total harganya, karena kita belum menyimpan item pesanannya. Kemudian ID alamatnya. Selanjutnya, baru kita lakukan yang namanya penyimpanan item pesanannya. Nah, kita ambil dulu ID pesanannya. Kemudian kita bikin variable total untuk mencari totalnya, totalnya 0. Kemudian kita iterasi keranjang belanjanya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita menakukan yang namanya iterasi di dalam session keranjang ini. Kita copy, kemudian for it, session keranjang as, kalau masih ingat, yaitu di sini adalah ID produknya, kemudian kuantitinya. Sekarang, kita bikin query untuk mengambil data produknya, biar tahu berapa harganya. Ini PDO prepare lagi, select bintang from product, where ID sama dengan ID. Kemudian kita execute, kemudian ID-nya sama dengan ID produk. Pakai fungsi patch untuk mengambil produknya. Baru sekarang kita simpan datanya, kita sudah tahu berapa harganya. Query item sama dengan PDO prepare lagi, insert into lagi, item pesanan kali ini. Kemudian balik seperti tadi, kita simpan yang pertama ID pesanan, kemudian ID produknya, kemudian harga, kemudian kuantitinya. Kemudian tambahkan values, tambahkan titik 2. Di depannya, query item kita execute dan masukkan datanya. Mulai dari ID pesanan, ID produk, harga, kemudian kuantitinya. Nah, kemudian tambahkan totalnya, harga produk dikali kuantitinya. Setelah kita dapat itemnya, kita bikin query update untuk pesanannya. Pakai PDO prepare lagi, update pesanan, set total harga sama dengan titik 2 total, where ID sama dengan titik 2 ID. Kita execute query update-nya, kemudian masukkan ID-nya, itu ID pesanan, kemudian totalnya, masukkan total. Setelah itu, kita hapus keranjang belanjanya menggunakan fungsi unset, unset session keranjang. Biar kita bisa melakukan uji coba, jangan dulu dihapus ya, saya komen ini, mau nggak dia tersimpan. Nah, kita coba sekarang. Nah, di sini saya akan repress ini, kemudian masukkan nama saya, kemudian mail ya, kemudian ada passwordnya. Nah, ini sengaja saya bikin passwordnya salah, dan saya kirim di siap, oh ini harus diisi dulu. Nah, sebelum itu, ini errornya kita tampilkan dulu ya. Errornya kita tampilkan di bagian sini. Kalau errornya tidak kosong, kita tampilkan. Isi nama jalan, misalnya jalan dan pasar, kemudian saya simpan, maka dibilang seperti ini, password dan ketik ulang password harus sama. Nah, ini hilang semuanya. Nah, untuk biar tidak hilang, kita update dulu pom-nya. Kita tambahkan di sini lagi satu, yaitu value dari pom itu. Kita gunakan bhp, echo, os, nama, kemudian kita kasih namanya collasing operator ya. Nah, collasing operator, kalau dia ini tidak ada, dia akan pakai ini. Nah, ini kita copy. Ini telah email, kemudian passwordnya, biar diketik ulang. Kemudian yang ini adalah jalan, kemudian ini adalah desa, ini kecamatan, bupaten, ini provinsi, kemudian yang ini kode pos. Coba sekarang kalau kita repress, maka yang saya masukkan tadi tetap sama ada. Nah, ini saya masukkan dia yang benar sekarang, kemudian saya simpan. Di sini, desanya misalnya Denpasar, kemudian kecamatannya juga Denpasar, bupatennya adalah Denpasar, di sini adalah Bali, kemudian saya simpan. Nah, terjadi kesalahan saat menyimpan data. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam database. Maka, di bagian kode yang di bagian atas ini, kita gunakan yang namanya error log e-get message. Kita log pesan yang sesungguhnya. Kemudian kalau kita menggunakan docker, itu sangat gampang sekali. Kita lihat di sini, docker.compose.log.minapp.dl10.php. Nah, ini akan ada nanti lognya, saya perbesar dulu, kemudian saya repress lagi, kemudian submit. Maka, saya bisa melihat di sini ada parameter tipe. Kita lihat di kodenya lagi, dibilang ada di sini salah tipe. Nah, ini karena kebanyakan spasi. Nah, kita coba repress kembali, kemudian simpan. Nah, ini tersimpan. Kalau kita lihat balik lagi dia, tidak ada pesan errornya. Ini pesan error tadi. Kita lihat sekarang datanya tersimpan di sini. Kita lihat data usernya dulu. Ada data usernya, itu tadi yang kita pakai. Kemudian kita lihat alamatnya. Di sini ada alamatnya tadi, jalan, kemudian kota sampai kode postnya. Kemudian kita lihat sekarang pesanannya. Ini tersimpan ya, ini totalnya 350 ribu ya. Kalau kita balik lagi ke sini, kemudian kita buka keranjang ya, maka kita lihat 350 ribu. Nah, sekarang itemnya apa saja. Apakah dua tersimpan atau hanya satu? Kita lihat. Nah, dua-duanya tersimpan ya. Di produk 8 dan 10, ini harganya, ini kuantitinya ya. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah 2 dan 1. Nah, sudah tersimpan kedua-duanya. Kalau kita lihat data user ini, kolom dari email ini, di set dia unique. Kalau kita lihat constraint-nya, dia ada unique. Di set unique, berarti nggak boleh sama. Kalau saya repress lagi ini, berarti saya kirim data yang sama. Saya repress ini, saya continue. Terjadi kesalahan. Kita lihat error-nya. Error-nya, kita lihat adalah unique key violations. Ada error code-nya 23505. Kita bisa membuat pesan berbeda di sini. Video ini, yang kalau kita pakai POSGEL SQL, dia akan ada namanya error info. Error info yang ke-0, itu adalah kode tadi. Kode tadi adalah ini, 23505. Kalau dia sama dengan itu, kita taruh error-nya adalah email sudah tercatat, gunakan yang lain. Atau, kita pakai pesan error yang generic seperti ini. Coba kita balik lagi. Kita repress ini, kemudian kita simpan. Maka dia bilang email sudah tercatat, gunakan email yang lainnya. Nah, sekarang kita bikin ini. Setelah ini, maka kita perlu membuat ucapan terima kasih kepada pembeli. Bikin satu file lagi, kita kasih saja nama file-nya, misalnya order sukses. Di order sukses ini, balik lagi, dia pakai tampilan yang serupa. Kita hapus di bagian sininya. Kemudian, kita akan redirect ke halaman ini dengan ID dari order-nya. Cek pertama, kalau dia tidak ada ID-nya atau ID-nya kosong, maka kita balikkan saja dia ke halaman indeks. Di header, location, indeks.php. Dan ingat di exit di sini ya. Baru di bagian bawahnya, di bagian sini, kita masukkan pesan. Dengan tulisan hijau ya, kita masukkan pesanan tersimpan. Atau kalian bisa pakai pesanan sesuai keinginan kalian. Nah, di sini kita misalnya kasih, terima kasih atas pesanan Anda. Kami akan segera proses pesanan Anda. Kemudian, kita kasih di sini ID pesanan Anda adalah cel. Pakai HTML entity lagi. Kemudian, di bagian simpan order ini, pindahkan dulu ke bagian bawah. Setelah di commit ya, baru dia dihapus ya. Kemudian, di sini baru kita redirect location order sukses.php. Dengan ID sama dengan ID pesanan. Jangan lupa di exit juga di sini. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini, kemudian saya pakai email yang lain. Kemudian, masukkan password lagi. Kemudian, saya simpan. Maka, saya akan pergi ke sini. Kalau kita buka keranjangnya lagi, keranjangnya kosong di sini. Tetapi, ada error ya di baris 41. Karena keranjang belanjanya dihapus. Nah, kita lihat ini. Baris 41, apa yang dilakukan? Di baris 41, dia lakukan ini ya. Nah, ini kalau dia tidak ada, kita jangan lakukan semua proses ini ya. Jadi, kita bikin seperti ini. Set session keranjang. Baru kita lakukan ini. Kalau dia tidak ada, maka kita tampilkan saja pesan ini. Keranjang belanja kosong. Coba kita lihat hasilnya. Apakah bisa, nah, keranjang belanja kosong. Kalau kalian beri kom lagi, klik tambah, maka dia ada lagi. Tutorial selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pembeli bisa melihat rincian dari pesanan mereka. Jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.